7 trik psikologi agar orang menyukaimu, nomor terakhir tidak semua orang bisa melakukannya. Disukai oleh orang lain bukanlah sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan, tetapi disukai orang lain bisa dapat mempermudah urusan, mendapatkan banyak teman, serta bisa menambah relasi. Namun, bukan berarti kamu harus menjadi orang lain agar disukai oleh orang, tetap jadilah dirimu sendiri agar kamu disukai orang lain. Berikut adalah beberapa tips psikologi agar orang lain menyukaimu. 1. Tersenyum saat berbicara dengan orang lain Tersenyum saat berbicara dengan orang bisa memberikan energi positif kepada lawan bicaramu, serta mereka merasa diberikan semangat atas senyumanmu. Energi senyuman ini bisa membuat kamu ikut bahagia. 2. Tataplah mata orang ketika berbicara Ketika kamu berbicara dengan orang lain, cobalah untuk menatap matanya. Dengan menatap mata orang yang berbicara dengan kamu, mereka akan merasa dihargai, merasa kalau lawan bicaranya ini menyimak dengan baik. 3. Jadilah pendengar yang baik ketika orang lain berbicara. Tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik, kebanyakan orang yang hanya ingin didengarkan tanpa mau mendengarkan. Menjadi seorang pendengar yang baik akan membuat kamu disukai orang. 4. Cobalah berempati kepada orang lain Ketika ada seseorang yang sedang menghadapi masalah, cobalah untuk memposisikan dirimu menjadi dia kamu, sehingga kamu bisa merasakan apa yang dia rasa. Berempati itu bukanlah hal yang susah. 5. Don't judge people by its cover Ketika bertemu dengan orang lain, jangan terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa orang ini seperti ini atau seperti itu. Cobalah untuk melihat sisi lain dari orang yang baru kamu temui. 6. Berikan afirmasi positif kepada orang lain Kata-kata afirmasi adalah kata-kata positif yang berupa penegasan atau peneguhan. Afirmasi adalah pertanyaan-pertanyaan positif dan spesifik yang ditujukan kepada diri sendiri dan bisa juga kepada orang lain. 7. Menjadi seseorang yang humoris Skill humoris bisa dimiliki oleh setiap orang. Skill humoris ini bisa dipelajari. Kadang ada waktu kamu membutuhkan teman yang humoris guna mencairkan suasana atau berguna membuat moodmu menjadi lebih baik. Orang yang humoris banyak disukai oleh orang lain. Itulah 7 tips yang bisa kamu terapkan supaya orang lain bisa menyukaimu. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari channel kami. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!